Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Alvina Merutunasiha Di E2019-2305 Sini saya dari kelompok 5 Akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama Yang pertama yaitu Karakteristik industri kreatif Berdasarkan hasil studi Pemetaan industri kreatif Yang dilakukan Departemen Perdagangan RI Industri kreatif memiliki karakteristik umum sebagai berikut Yang pertama yaitu Fluktuasi pertumbuhan nilai tambah Terjadi hampir pada seluruh sektor industri kreatif Yang kedua Fluktuasi pertumbuhan nilai tambah Tersebut diikuti oleh Fluktuasi pertumbuhan jumlah perusahaan Yang ketiga Fluktuasi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja tinggi Tetapi tidak setinggi Fluktuasi pertumbuhan perusahaan Dan yang terakhir yaitu Memiliki tingkat teknologi Dan produktivitas modal yang relatif konstan Artinya Yang digunakan Teknologi yang digunakan bukan teknologi tinggi Dan bukan industri padat modal Atau kapital intensif Yang kedua yaitu Saya akan menjelaskan Tentang klasifikasi industri kreatif Ada beberapa klasifikasi industri kreatif Menurut UNDP dan UNCTAD Dapat dilihat dari model sektor-sektor kreatif sebagai berikut Yang pertama yaitu berdasarkan UKDCMS Model terdiri atas yang pertama Ada periklanan Periklanan, arsitektur, seni, dan pasar barang antik Kerajinan, desain, pakaian, film dan video, musik, pertunjukan, kesenian, penerbitan, perangkat lunak atau software, televisi dan radio, serta video dan permainan komputer Yang kedua yaitu Berdasarkan simbolik Teks model ada beberapa kategori Yaitu yang pertama Kategori industri budaya inti Meliputi periklanan, film, internet, musik, penerbitan, televisi dan radio, serta video dan permainan komputer Yang selanjutnya yaitu Kategori industri budaya di sekelilingnya Meliputi kesenian kreatif Yang terakhir yaitu Kategori industri budaya perbatasan Meliputi elektronik untuk konsumen Mode, perangkat lunak, serta olahraga Yang ketiga yaitu Berdasarkan Konkentrik Cirtless Model terdiri atas empat kategori Yang pertama yaitu Kategori seni kreatif Inti Meliputi literatur, musik, seni pertunjukan, dan seni visual Yang kedua yaitu Kategori inti industri budaya lainnya Meliputi film, museum, dan perpustakaan Yang ketiga yaitu Kategori industri budaya yang lebih luas Meliputi jasa-jasa Heritage Penerbitan, rekaman suara, televisi dan radio, dan permainan komputer Dan yang terakhir yaitu Kategori industri yang berkaitan Meliputi periklanan, arsitektur, desain, dan mode Yang keempat yaitu Berdasarkan WIPO Copyright model Ada beberapa kategori Yaitu Yang pertama Kategori industri penerbitan inti Meliputi periklanan, koleting, sekation, film dan video, serta musik Yang kedua yaitu Kategori seni pertunjukan Meliputi penerbitan, perangkat runa, televisi, televisi dan radio, serta visual dan seni grafis Yang ketiga yaitu Kategori industri penerbitan yang saling terkait Meliputi Materi rekaman yang masih kosong, elektronika, konsumen, alat-alat musik, kertas, fotokopi, dan peralatan fotografis Dan yang terakhir yaitu Kategori industri secara parsial Yaitu meliputi Arsitektur, pakaian, alas kaki, desain, mode, alat-alat, rumah, tangga Berbeda dengan klasifikasi tersebut UNCTAD dapat dalam Creative Economy Report Mengklasifikasikan industri kreatif ke dalam beberapa kategori Sebagai berikut Yang pertama yaitu Hari Tage Yang terdiri atas Pertama Ekspresi budaya tradisional Meliputi seni dan kerajinan Festival dan perayaan atau pertunjukan Yang kedua yaitu Situs budaya Meliputi situs arkeologi Museum, perpustakaan, dan eksibisi, dan sebagainya Yang kedua yaitu Seni Terdiri atas seni visual Seperti lukisan, patung, fotografi, dan barang-barang antik Yang ketiga yaitu Media Terdiri atas percetakan dan media penerbitan Meliputi buku-buku, surat kabar, dan publikasi lainnya Audio visual Meliputi televisi, radio, dan siarang lainnya Yang keempat yaitu Kreasi fungsional Terdiri atas desain Meliputi interior, grafik, mode, dan perhiasan Yang kedua yaitu Model baru Meliputi perangkat lunak Permainan video Atau video game Dan konten kreatif digital lainnya Yang terakhir yaitu Jasa-jasa kreatif Meliputi arsitektur Periklanan Budaya Dan rekreasional Riset dan pengembangan kreatif Digital, dan jasa-jasa kreatif lainnya Sementara itu Klasifikasi industri kreatif Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia Terdapat empat sektor industri yang berbasis kreatifitas Meliputi Periklanan Periklanan Musik Seni pertunjukan Penerbitan Dan percetakan Layanan komputer dan perangkat lunak Televisi dan radio Riset dan pengembangan Permainan interaktif Arsitektur Pasar barang seni Kerajinan Desain Pakaian Video Film Dan fotografi Sekian penjelasan dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton